Halo Gepretani, petani Indonesia pasti jaya Oke bos-bos Gepretani di seluruh Indonesia Balik lagi seperti biasa di channel Youtube Sonaki Indonesia Yang mana kita akan selalu hadir setiap hari untuk memberikan informasi-informasi terbaru pada kondisi untuk harga bawang merah di setiap harinya Dari mulai informasi pada harga bawang merah sayur dari para petani atau harga jual bawang merah dari para petani masuk ke tengkula atau ke pedagang Selain itu juga pada kondisi untuk harga bawang merah yang masuk ke lapak pasar ataupun harga bawang merah di tingkatan ejeran juga selalu kita informasikan Apalagi untuk informasi-informasi untuk para petani pada harga benih atau harga bibit bawang merah yang juga selalu kita bawakan di setiap harinya Biar nanti untuk kedepannya para bos-bos Gepretani tidak ketinggalan serta langsung tahu untuk informasi pada harga bawang merah di setiap hari Bisa langsung di subscribe dulu channel Youtube Sonaki Indonesia Karena kita akan selalu memberikan informasi terbaru pada kondisi untuk harga bawang merah di setiap hari Kemudian untuk informasi ataupun kondisi untuk harga bawang merah hari ini Yang mana mengenai kondisi untuk harga bawang merah sayur dari para petani pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Mulai dari kondisi untuk harga bawang merah yang ukurannya kecil ukuran pabrikan Indo Food Dan harga rata-rata dari para petani untuk bawang merah yang kecil mulai dari 10.000 rupiah per kilogram Hingga 15.000 rupiah per kilogramnya dari para petani Kemudian pada harga bawang merah yang ukurannya tanggung Dari mulai tanggung kecil hingga tanggung besar atau super B Harga saat ini dari para petani untuk bawang merah tanggung dari mulai tanggung kecil hingga tanggung besar Harganya mulai dari 15.000 rupiah per kilogram Hingga di sekitaran 19.000 atau 20.000 rupiah per kilogramnya dari para petani Dan pada kondisi untuk harga bawang merah yang ukurannya besar hingga ke superan Rata-rata yang harus merangkak naik untuk yang superan harga hari ini Yaitu mulai dari 20 hingga 23 atau 24.000 rupiah per kilogramnya Untuk kondisi pada harga bawang merah yang ukurannya besar hingga ke superan untuk harga dari para petani Terus sedikit tambahan untuk kondisi pada harga di tarifan para penebas Dengan kondisi harga bawang merah sayur yang terus merangkak naik saat ini Untuk tarifan para penebas rata-rata untuk yang di lahan Yang juga mulai membaik atau mulai meningkat untuk harga tarifannya atau kondisi tutulannya Karena saat ini untuk harga di tarifan para penebas rata-rata di sekitaran 15 hingga 20.000 rupiah per kilogramnya Untuk kondisi harga di tarifan para penebas pada saat ini Jadi itu untuk kondisi harga bawang merah dari para petani Terus untuk informasi atau kondisi pada harga benih atau harga bibit bawang merah Yang mana untuk rata-rata bibit atau benih bawang merah dari mrebes yang harganya cukup lumayan stabil Dan untuk benih yang juga tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah Hanya di kisaran 20 hingga 30.000 rupiah per kilogramnya Untuk kondisi harga benih atau harga bibit bawang merah dari mrebes Kemudian pada harga benih atau harga bibit bawang merah dari nganjuk Untuk informasi pada harga ataupun kondisi seperti apa Untuk kondisi harga benih atau harga bibit bawang merah nganjuk Bisa juga di cek melalui WA atau bisa melalui telepon seluler Nomornya tertera selalu untuk informasi-informasi pada harga ataupun pasokan benih atau bibit bawang merah nganjuk Dari berbagai varietas untuk benih atau bibit bawang merah nganjuk seperti pauci maupun Thailand Bisa di cek melalui WA nomornya tertera selalu dalam video channel Youtube Sonaki Indonesia Kemudian untuk harga bawang merah pasokan atau informasi untuk harga bawang merah Yang masuk ke lapak-lapak pasar Jadi ini untuk informasi pada harga pada bawang merah yang masuk ke lapak-lapak pasar Seperti pada kondisi hari ini untuk harga bawang merah yang masuk ke lapak pasar Induk Ramadjati Jakarta Ini untuk harga yang mana harga yang didapatkan para pengirim atau para pedagang yang datang ke lapak pasar Jadi bukan harga eceran Sempat mengalami kenaikan untuk kemarin Hingga untuk kenaikannya sempat diangka rata-rata 17.000 rupiah per kilogramnya Tapi untuk saat ini harga bawang merah terjadi kembali adanya penurunan lagi Turun sekitar 1.000 rupiah per kilogram pada harga bawang merah pasokan Untuk harga rata-rata yang masuk ke lapak pasar Induk Ramadjati Jakarta pada hari ini Hanya 16.000 rupiah per kilogramnya Terus pada harga bawang putih harganya masih cukup lumayan stabil Kondisi saat ini untuk harga pasokan atau harga yang masuk ke lapak pasar pada bawang putih Masih untuk harga rata-ratanya masih mencapai 30.000 rupiah per kilogramnya untuk kondisi hari ini Selain informasi pada harga yang masuk ke lapak pasar pada kondisi harga bawang merah Juga selalu kita informasikan untuk harga eceran Atau untuk daya beli ke pasar menuju konsumen Saat ini untuk bawang merah harga rata-rata yang berada di eceran Harganya hanya di 39.000 rupiah per kilogram Untuk harga rata-rata eceran bawang merah Kemudian pada harga tertinggi masih 55.000 rupiah per kilogram Dan pada harga terendah hanya di kisaran 25.000 rupiah per kilogramnya pada kondisi hari ini Pada harga eceran bawang putih Kondisi hari ini pada harga eceran untuk bawang putih Harga rata-rata ecerannya hanya di 43.000 rupiah per kilogram Harga tertinggi pada bawang putih masih 55.000 rupiah per kilogram Dan kondisi pada harga terendah untuk harga ecerannya masih di 35.000 rupiah per kilogramnya pada kondisi harga eceran pada bawang putih Kemudian untuk informasi dari berbagai pasar untuk harga bawang merah hari ini Mulai dari pasar Induk Ramadzati Jakarta 29.000 rupiah per kilogram dengan pasokan 116 ton Atau bisa dikatakan pasokan yang naik menurut data di pasar Induk Ramadzati Jakarta Terus pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang Selatan 28.000 rupiah per kilogram pasokan 58 ton Untuk pasar Caringin Bandung 28.000 rupiah per kilogram Pasar Induk Cipitung Bekasi 29.000 rupiah per kilogram Pasar Johar Semarang naik 1.000 rupiah per kilogram hingga 30.000 rupiah per kilogram pada harganya Dan pasokannya juga naik 58 ton Menurut informasi dari berbagai pasar di Jawa Tengah seperti di pasar bawang merah Magelang Kemudian pasar Legi Surakarta maupun di Yogyakarta Untuk harga pasokan bawang merah harganya memang 30.000 rupiah per kilogram untuk harga rata-rata pasokan Terus untuk informasi dari Jawa Timur seperti di pasar Sukomoronganju Pasar bawang merah Malang dan pasar bawang merah di Probolinggo Serta pasar pabean di Surabaya harga rata-rata untuk di Jawa Timur Harga pasokannya 28.000 rupiah per kilogram pada hari ini Di pasar Indujakabaring Palembang 30.000 rupiah per kilogram Pasar pembangunan Pangkal Pinang 35.000 rupiah per kilogram pasangan 8 ton Untuk di pasar Metro Bandar Lambung 30.000 rupiah per kilogram Pasar Besar Palangkaraya 38.000 rupiah per kilogram Dan di pasar 5 Banjarmasin 30.000 rupiah per kilogram dengan pasokan 100 ton Itu untuk informasi harga bawang merah pasokan hari ini Semoga bermanfaat Keberatani, petani Indonesia, pasti jaya Terima kasih telah menonton!